Intro Halo Mr. Rasis, kembali lagi dengan saya Fira Cendradara Wijaya Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para sobriety yang tentunya bukan gosip tapi fakta Pak Erjan, maaf mengganggu, Pak Erjan masih tetap bertanya, awak menilai perkaraannya ya kan tapi ini perkaraannya sudah ada, terang lah dalam tanda kutip PK sudah berjalan tujuh narapidana sudah dilimpahkan ke Cirebon, tapi Sibirman sendiri yang buat tanya jawab akhirnya keluar juga dalam tanda kutip ada orangnya tidak kenapa-kenapa malah jadi dikasih eklusif di penjara yang kita agak mewah ada handphone, gimana menilai? terima kasih itu rekan-rekan media ya, sangat sorry tentunya jadi begini aja ya, kalau kita mengupas kepada substansi permasalahan VINAEK ini kembali lagi bergulir-bergulir seperti itu ya ya sudah lah siapapun yang berada di pihak manapun dia ya sudah kita percayakan aja kepada barikadu hukum kenapa saya kata demikian? kalau kita sudah tidak percaya lagi pada konstitusi hukum, mekanisme hukum apapun itu, itu sudah merupakan tatanan negara jangan sekendak sesuka hati saya bahwa hukum itu sudah tidak benar lagi, hukum ini sudah dikebiri enggak lah, hukum itu tetap tegak konstitusi itu tegak poli tegak, kejaksanaan juga tegak, kehakiman tegak kalau kita mau berbicara oknum, dimana saja oknum itu ada tergantung dimana posisi substansi yang mereka tangani tapi kalau kita berbicara tentang kewenangan itu sudah ada tatarannya itu loh, kira-kira begitu jadi mari sama-sama kita untuk menghormati hukum itu jadi jangan lagi ada bani inkra, bani inkra apa-apaan lagi ini kadang-kadang saya tidak habis pikir gitu loh kok kita diberikan wawasan itu bisa mengerti pemahami hukum itu ya kita luluskan lah sehingga kita sajikan kepada masyarakat hal-hal yang positif yang bermuara kepada penegakan hukum yang berkeadilan dan adil dan bermanfaat kepada rakyat yang membutuhkan keadilan itu terdahulu saya sudah nyampaikan saya tidak pernah berpihak kemana-mana kalau seandainya seandainya pokok permasalahan sedang bergulir tersebut ada kesalahan di pihak penyedik evaluasi saja ada pihak JPU, ini evaluasi itu kan oknum semua sehingga masyarakat juga mengerti oh ya orang-orang yang melakukan ini karena menyimpang atau abuse of power dia untuk kepentingannya itu ini yang perlu turun daripada pimpinan-pimpinannya untuk mengevaluasi dia memeriksa menelak kenapa sampai melakukan langkah-langkah hukum seperti ini itu kira-kira tapi kalau konstitusinya Polri mau dibubarkan di mana? mau dibubarkan Polri kejaksaan mau dibubarkan apa yang mau dibubarkan? kaki mau dibubarkan? itu sudah sah berdasarkan undang-undang ayolah kita berpikir jernih ayo kita lihat kan sudah berjuang ini ya berjuang para pengacara dari pihak Sakatatal CS ataupun dari pihak Rudiana CS apapun yang mereka lakukan berdasarkan pengalaman dan pengamatan mereka mereka berada di pihak yang benar di kedua belah pihak ini tapi yang paling benar tadi adalah keputusan daripada hakim saya sudah katakan kalau hakim mengatakan bahwa itu diterima ayo kita sama-sama hormati kalau itu ditolak ayo sama-sama kita hormati karena muaranya kan mereka di pengalaman dari kita hakim itu gak sembarangan loh hakim itu dididik ya digembleng untuk tentang masalah pengetahuan hukum bagaimana menelah hukum bagaimana membeda hukum sehingga bisa mengambil keputusan karena keputusan tangan mereka kalaupun terjadi hal-hal tertentu itu yang saya katakan tadi itu adalah oknum-oknum jangan jenderalisir semua jangan lembaganya yang disalahkan lembaga itu sudah betul rakyat mau berpihak kemana lagi mau ngadu kemana lagi kan ngadu kepada penggawa-penggawa hukum ini gitulah kira-kira ya berbulan-bulan ini tema soal kina tapi gak ada buat saat ini teride bahwa abang bisa sentil gak di 2016 hakim atau jaksat ataupun untuk bicara bang abang sebagai prakti hukum ya inilah kira-kira ya jadi saya juga gak ngerti kan itu kan kewenangan di tangan pimpinannya seharusnya ya seharusnya menurut saya supaya ini jangan carut-marut para penggawa-penggawa yang menangani tentang permasalahan ini memberikan statementnya juga sehingga masyarakat bisa mengetahui mencerna oh begini pokok permasalahannya oh begini mekanismenya tapi cuma ada kendalanya kendalanya nanti apapun yang dikeluarkan hakim pendapat dan lain sebagainya ada aja nanti yang menggoreng ini ke arah yang negatif sehingga membuat itu semakin biasa juga mengerti ya dari kehakiman itu juga berpikir jangan sampai ini dia jadi membawa dampak buruk kepada pihak hakim-hakim itu sendiri ya sudah lah ayo sama-sama kita menghormati itu ya kalaupun dia lakukan itu kesalahan itu ya dia bertanggung jawab kepada yang maha kuasa tapi kan mekanismenya sudah berjalan jadi jangan pula saya katakan terdahulu jangan salahkan pula hakim pendarat pertama hakim banding mahkamah agung lho terus ya mau memutuskan siapa lagi mau diputuskan mau di pasar Tanjung Priuk berarti kempreman dong yang main apa ya hukum ini bermain dengan preman sudah salah lagi kita bermain dengan hukum bukan menggunakan preman nah ini gak lucu jadi hakim jalanan yang jalan tapi juga para hakim-hakim yang penentu daripada nasib manusia ini harus adil berikan segera tanggapan ini kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami mengerti mengetahui oh begini prosedurnya itulah kira-kira ya sama-sama lah kita tunggu nanti dari mahkamah agung hasil sidang sakatatal apapun yang mau dilakukan oleh kuasa hukumnya itu sah-sah saja baik mau nanti mau terpidana yang tujuh lagi mau lakukan silahkan saja nanti kan tentu hak yang mau menentukan nanti bisa atau tidak gitu loh kira-kira narunjuk pidana itu juga sudah mengajukan veka dan juga ada sebagian yang dulu saksi atau tiga saksi itu yang menguatkan bahwa narunjuk para pidana itu para pelaku dan akhirnya dia menyabut kesaksian dia tapi tetap ada satu yang belum menyabut itu gimana bang ya inilah saya katakan tadi kan saya juga ngomong kalau dia sudah mengeluarkan pendapat kesaksiannya berarti dia harus mempertanggungjawabkan dikala dia mencabut kembali keterangannya berarti ada sesuatu yang gak benar berarti dia memberikan keterangan palsu nah ini perlu saya sampaikan juga kepada reka-reka media tentang masalah saksi saya tergelitik jujur ngomong tergelitik saya katakan bahwa polisi ya memang tugas polisi mencari saksi-saksi itu itu sudah tugas pokoknya tetapi ya saksi-saksi ini kan ada yang sembunyi kan tidak seluruhnya bisa diketahui oleh penyidik nah kalau memang dia betul-betul ingin meluruskan itu yang tidak diketahui oleh power ini dia muncul supaya ini semua bisa berjalan jadi jangan mengatakan itu kan tugas polisi bukan tugas daripada saksi untuk muncul emang polisi malekat kau bisa jadi saksi kau bisa jadi saksi ya kalau saksinya tidak tradable gimana tapi kalau merasa saksi ini ingin muncul ingin meluruskan hukum siogiannya harus muncul itu yang saya katakan kenapa baru sekarang muncul kenapa tidak kemarin-kemarin jadi jangan dibilang bahwa itu tugas polisi ya emang tugas polisi tapi kan mata polisi juga kan terbatas tahu mana nanti dicari ini tetap itu tidak kenal ini kan semalam juga udah ada statement dari pengajar yang kita anggap memegang tujuh narapidana mengajukan PKA nah ya kan dengan perkara yang disanggalkan terdapat atau melakukan tapi tujuh narapidana itu ada tiga saksi empat saksi tiga saksi itu sudah mencabut bang tapi tetap yang sebut F itu tidak mencabut gimana bang maksudnya intinya disitu itu tergantung silahkan saja nanti hukum yang menentukan gitu ya masalah seseorang memberikan keterangan di depan penyidik kah di depan JPU kah atau di depan sidang pengadilan kah ya dia sudah memberikan keterangan yang sudah berdampak hukum projustisia ya berarti dia sudah bertanggung jawab dengan mengeluarkan pendapatnya tidak sembarangan dia mengeluarkan pendapatnya nah sekarang jadi pokok masalah kenapa seketika dia mencabut daripada kesaksiannya nah sekarang ditelusuri apakah ada tekanan intimidasi dan lain sebagainya ini kan perlu kita luruskan nah untuk itu ya silahkan nanti dibuktikan apakah ini mencabut ini karena dulu dia memberikan keterangan diintimidasi diintimidasi oleh siapa kan harus jelas kalau betul-betul memang benar itu diintimidasi ya langsung aja cross check aja langsung kalau mengintimidasi itu adalah apakah itu penyidik JPU ya kalau benar ya kalau benar saya gak alatakan benar atau salah periksa saja penyidiknya siapa yang mengintimidasi mana buktinya mana faktanya kita kan berbicara bukti fakta bukan dikatakan katanya menurut dia nah landasan apa dia menarik kembali keterangannya nah ini yang perlu kita luruskan kalau memang dia bisa buktikan saya dipukul oleh ini saya diintimidasi oleh ini kan dia tahu dong siapa penyidiknya ya luruskan aja nah nanti tentu kita minta juga dari pihak institusi yang berkewenangan itu juga melakukan menelusuri benar gak keterangan ini juga jangan diem jadi jangan menerima mana menunggu nunggu apa keterangan daripada si saksi ini turun juga gak usah diminta oleh orang lain atau pengacara daripada si terpidana ini kalau memang betul lakukan tindakan hukum dari pihak institusi keholisian supaya masyarakat tahu bahwa kalau memang itu benar harus diluruskan itu kira-kira jadi saya gak berpihak kemana-mana saya berpihak pada hukum karena hukum dan keadilan itu yang kita dibutuhkan oleh masyarakat Pak Groseno bilang menyebut kasus ini sebagai permainan hukum paling buruk di dunia terus terkait kasus ini sebutnya gimana bang menurut abang sendiri pernyataan dari Pak Groseno gimana ya saya kadang-kadang kalau justice justice dari orang lebih hakim dari hakim gitu loh untuk membuktikan paling buruk di dunia dasar pemikirannya dimana gitu loh ini yang saya katakan saya juga disinggung Pak Riki Sitohang gini-gini saya bilang bahwa kita sudah berada di luar kepolisian kita saling menghormati tapi bukan karena mengintimidasi ya saya katakan saya tidak peduli mau general bintang berapa saya gak peduli kita ada di luar kok masalah bawa-bawa lagi itulah kita bukan ada erarki lagi di luar gak ada erarki menghormati boleh tapi tidak ada urusan general bintang dua jantung enggak kita pemerhati hukum mau digomong saya gak akan gentar saya siap untuk berhadapan gitu loh nah itu aja jadi kalau dikatakan seperti ya marilah kembali lagi ke pokok semula hormati aja hukum hukum yang terburuk dan tabayanya itu adalah menurut penilaian pribadi-pribadi yang penting sekarang konstitusi hukum konstitusi hukum bisa di tegakkan itu aja ya untuk mendapatkan berita terupdate like, komen, share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya tetap drasis rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen, and share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya saksikan terus rasis, humor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati